Intro Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansah meluncurkan layanan E-Warong di Jambi di rumah dinas Wali Kota Jambi Jumat pagi. Layanan ini untuk memotivasi para penerima program keluarga harapan. E-Warong adalah singkatan dari Warung Gotong Royong Elektronik. Kofifah mengungkapkan seluruh layanan E-Warong berbadan hukum koperasi. Jambi merupakan kota terakhir dari 45 kota di Indonesia yang menjadi daerah konversi dari subsidi ke bantuan pangan. Ada 26.000 penerima bantuan pangan di Kota Jambi. Pemerintah berupaya mempercepat pemberi subsidi pangan menjadi bantuan pangan. Dulu yang kita sebutkan Raskin, itu Rastra, itu kan subsidi. Setiap kilo mereka bayar Rp1.600. Ketika menjadi bantuan pangan, pertama namanya bantuan jadi mereka tidak ada kewajiban membayar. Yang kedua, di E-Warong mereka akan bisa memilih kualitas beras sesuai dengan keinginannya. Apakah medium, atau premium, atau super. Kalau misalnya bulan ini mereka butuh dan ternyata yang di top up oleh pemerintah Rp110.000 itu tersisa bisa diakumulasikan pada top up bulan berikutnya. Gubernur Jambi Zumizola sangat mengapresiasi layanan E-Warong karena sangat membantu masyarakat. Penerima program ini tidak perlu lagi membawa uang cash. Cukup membawa KKS. Selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga bisa untuk menabung. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.